Kalau saja di dunia pertambangan ini, kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh, anak kecil dan sebagainya. 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad. Dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Sudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu, 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi. Belum perikanan.